Tien Dung Wansha Leiming Shantian Yishun Jish Oke guys Balik lagi bersama Didi Oke di video kali ini Ini untuk player yang baru ya Oke ini untuk quest Kalian bisa lihat harta yang hilang Harta ditemukan Oke untuk pengambilan questnya kalian bisa ke sini Nah kalian tanya aja sama si Soraya Nanti kita disuruh nyari 5 tablet batu kuno Oke langsung aja kita cari 5 tablet batu kuno Yang ada di daerah sini ya Sudah dikasih tanda nih Di gamenya udah dikasih tanda warna kuning Oke langsung aja kita cari ke lokasi pertamanya Oke untuk lokasi pertama kalian bisa ke sini dulu Satu disini Oke kalian tinggal hidupin aja batu yang ini Nah oke kita bakal ke lokasi keduanya Untuk lokasi kedua Kalian bisa datang ke sini aja Kalian kasih tanda disini ya Lokasi keduanya Kalian tinggal pegang aja batunya Oke kita bakal ke lokasi ketiga Untuk lokasi ketiga kalian bisa datang aja ke sini Lokasi ketiga disini Nah kalian tinggal sentuh aja Kayak sebelumnya Oke kita bakal ke lokasi keempat Untuk lokasi keempat kalian bisa datang ke sini Kalian tinggal pegang lagi sentuh ya Oke kita bakal ke lokasi kelima Oke untuk lokasi kelima dan batu Tablet batu terakhir ada disini Kalian bisa datang aja ke sini Jadi ada lima lokasi ya yang butuh kalian datangin Yang pertama ini Dua ini Tiga ini Empat ini Lima ini Kalian tinggal sentuh aja Oke kalian tinggal balik ke Soraya lagi Oke selesai kalian ngomong sama si Soraya Kalian bakal disuruh cari tablet lagi Dua tablet ya Nah untuk tablet pertamanya ada disini Udah dikasih tau di mapnya Kalian tinggal teleport aja ke situ ya Oke kita udah sampai di lokasi Kalian tinggal turun aja ke bawah Disitu ada tabletnya Kalian tinggal pencet aja Musuhnya gak harus dilawan Kalau kalian malah selawan musuhnya Oke kita bakal ke tablet kedua ya Tablet kedua disini Kalian tinggal teleport juga Oke kita udah sampai ya Oke untuk tablet ini ada di bawah situ ya Di bawah naruntuhan Kalian tinggal ke bawah aja Kalian tinggal masuk kesini ya Nah udah kelar Kalian tinggal sentuh lagi tabletnya Oke Kalian balik lagi sama Soraya Oke kita balik ke Soraya nya dulu ya Untuk lokasi ini sudah dikasih tau di questnya Kalian tinggal balik aja ke Soraya Ini chatnya Kalau kepanjangan mungkin saya bakal skip chatnya Oke selesai Abis itu kita bakal ke quest kedua lagi ya Kita teleport ke Wangshunin dulu ya Kembalik tadi Nah ini baru kita teleport ke Wangshunin Ngomong sama si Soraya nya Oke kita tinggal ngomong sama si Soraya nya Oke selesai kita ngomong sama si Soraya ya Kita bakal dapat quest Masukkan ke dalam naruntuhan dan cari piring Giyok yang unik Oke untuk ini kalian tinggal ikutin aja ya Yang pertama disini Kalian tinggal ikutin kesitu Oke untuk lokasi pertama kalian bisa datang kesini dulu ya Untuk lokasi piringan pertama kalian datang dulu kesini Kalian sentuh ini Nah selesai kalian menyentuh ini Kita bakal datang ke lokasi kedua ya Lokasi kedua tuh disini Oke kita bakal teleport dulu kesitu Oke untuk lokasi kedua datang dulu kesini ya Nah setelah kalian datang kesini kalian sentuh lagi untuk piringan ini Nah oke kita bakal ke lokasi ketiga ya Oke untuk lokasi ketiga kalian bisa teleport dulu kesini ya Kalian teleport dulu kesini aja Abis itu kalian nyalain aja batu Oke kita bakal ke lokasi keempat yaitu lokasi terakhir Untuk piringan batu ini ya Oke kita teleport dulu Oke untuk piringan terakhir kalian bisa datang kesini dulu ya Ini datang kesini Nah kalian tinggal jalan aja kesini Lalu hidupkan piringan yang ini Ya abis itu balik lagi ke Soraya Kalian tinggal balik lagi aja ke si Soraya nya Nah setelah kalian balik ke Masa Soraya nya Kalian tinggal tanya aja si Soraya nya ya Oke setelah kalian bertanya sama si Soraya Kalian temukan petunjuk terakhir Nah untuk petunjuk terakhir ini saya bakal teleport dulu Nah untuk petunjuk terakhir itu ada disini ya Kalian bisa teleport dulu aja kesini Jalan kesini Nah petunjuk terakhir itu yang ini Kalian tinggal pencet aja Nah selesai ini kalian tinggal melawan Ruin Guard ini ya Ada 4 Ruin Guard yang butuh kalian lawan Untuk mengeringkan air yang ada disitu Kalian tinggal lawan aja Ruin Guard nya Untuk ini mungkin saya bakal percepat ya Karena mungkin agak lama untuk melawan Ruin Guard ini Oke setelah kalian melawan Ruin Guard Kalian tinggal aktifin aja ya Dan air yang disitu terkuras abis Kalian tinggal ambil aja Luxurious atau chest lainnya Kalian tinggal turun lalu ambil Harta Karun ya Nah untuk West nya cuma sampai disini dulu Abis itu kelar Gak ada puzzle lagi Oke guys jadi video sampai disini dulu Jangan lupa like dan subscribe Bagaimana kalian suka Oke kita bakal ketemu di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax